Presiden Joko Widodo kembali mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaiki mobil kepresidenan dalam kunjungan kerjanya di Solo dan Boyolali, Jawa Tengah Senin 10 April 2023 Kendati hal ini lazim melakukan presiden dengan para gubernur saat kunjungan kerja Pengamat tetap menilai situasi terkini berbeda karena Ganjar baru diterpah komentar pedas warga net dan dituding sebagai salah satu penyebab kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Adapun Presiden Jokowi kembali mengajak Ganjar semobil dengannya dalam kunjungan kerja di Boyolali dan Surakarta, Jawa Tengah Senin 10 April Dalam pantauan kompas, Presiden bersama Ganjar dan Menteri Perdagangan Zulkifih Hasan berangkat dengan satu mobil yang sama menuju gudang perumbulok cabang ngabean di Kabupaten Sukoharjo Di sini Presiden meluncurkan bantuan pangan pemerintah Dalam perjalanan, Ganjar duduk di kursi depan sedangkan Zulkifih Hasan menemani Presiden di kursi belakang Sore harinya Presiden mengunjungi pasar lagi di kota Surakarta lagi-lagi serambut putih berada semobil dengan Presiden Lebih istimewa kali ini ia duduk di belakang bersama dengan Presiden Ada juga wajah lain yang mendampingi Presiden yaitu cucunya sendiri, Jan Etes Landas, mereka menyapa para pedagang sambil memberikan bantuan berupa bahan pokok dan uang tunai Sebelumnya Ganjar bersama Gubernur Bali Wayan Koster menolak kehadiran tim sepak bola Israel dalam penyelenggaran Piala Dunia U20 di Indonesia FIFA pun akhirnya mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Ganjar pun terkesan berlawanan pandangan dengan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak tak mencapuradukan urusan sepak bola dan politik Imbasnya, posisi Ganjar yang selalu masuk dalam jajaran teratas calon Presiden dengan elektabilitas tinggi pun goyah Hasil jajak mendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 31 Maret hingga 4 April menunjukkan elektabilitas Ganjar melorot dari 27,2% di bulan Februari menjadi 19,8% Tandati demikian, dalam hasil survei yang dirilis Minggu 9 April tersebut Ganjar masih di posisi teratas di Kuti Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan di urutan ketiga Pengajar ilmu politik, Universitas Erlangga Surabaya hari hari menilai relasi Presiden Jokowi dan Ganjar memang tak pernah merenggak Justru banyak orang keliru atau sengaja membuat keliru persepsi tentang relasi keduanya Kejadian yang menunjukkan Presiden Jokowi kerap semobil dengan Ganjar seperti Senin ini di Boyolali dan Surakarta dinilai hanya mungkin terjadi karena relasi keduanya yang amat dekat Komunikasi antar keduanya pun tampak selalu cair, timbal balik, dan strategis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.